Hai guys, selamat datang di episode game mode terbaru untuk bulan Desember bagian pertama Seperti biasa beberapa mode pada game ini membuat kalian dapat memainkan game secara gratis dengan fitur-fitur keren Misalnya uangnya tiba-tiba bertambah di saat kalian membeli sesuatu, wow, dan dimainkan secara full offline tentunya Seperti biasa, aku akan menurutkan sesuai abjad ya Jadi kalian bisa tentukan sendiri game manakah yang wajib untuk dimainkan di handphone Android kalian Dan bagi kalian yang masih belum nonton video sebelumnya tentang bagian November, kalian bisa cek di link di deskripsi video ini Siapa tau ada game yang kalian suka tapi kalian lewatkan So, inilah 5 game Android rilis bulan Desember bagian pertama Eits, sebelum kita masuk ke dalam game, jangan lupa untuk subscribe dan hirupkan loncengnya untuk kasih Untuk update game-game Android lainnya, beserta link downloadnya juga, oke? Forming Simulator 20 Merupakan seri lanjutan dari Francis Forming Simulator yang selalu hadir dengan nuasa terbaru di setiap tahunnya Kalian dapat memasuki dunia pertanian yang seru seperti memanen banyak panaman Merawat berbagai tenang seperti domba, babi, ayam, sapi, menunggu kuda juga Berbelanja bahan perlengkapan, dan juga mengendarai lebih dari 100 kendaraan yang berbeda-beda Tentunya kalian juga dapat menjelajahi tempat yang cukup luas di Amerika Utara Dengan menggunakan kendaraan yang harus kalian beli terlebih dahulu, seperti mobil gitu ya Farming Simulator 20 memiliki konten yang perlu disuruskan untuk kalian Yang biasanya hanya bermain game racing yang acceleration-nya itu otomatis Dimana di game ini kalian dapat mengatur laju kecepatannya saat mengendarai berbagai alat Dan kalian juga dapat menggunakan controller atau gamepad secara penuh tanpa harus mengaturnya lagi Setiap kendaraan mempunyai perannya sendiri Jadi kalian harus bijak menyisinkan budget untuk membeli kendaraan yang paling diperlukan terlebih dahulu Kalian juga dapat mengatur arah kamera pada mode cockpit Agar lebih terasa realistiknya Ditambah grafis 3D yang cukup memuaskan Mode pada game ini membuat kalian dapat memainkan secara gratis dan full offline Merupakan game horror first person yang terinspirasi dari game Resident Evil 7 Kalian akan berperan sebagai seorang reporter untuk menyusuri suatu lokasi yang janggal Plot pada game ini akan bercerita di sekitar rumah sakit jiwa bernama Santa Monica Rumah sakit ini terkenal karena banyak hal aneh terjadi Seperti orang yang tiba-tiba menghilang dan suara hewan yang menyeramkan Pada suatu malam kalian tiba-tiba mendapatkan kabar dari seorang teman yang terjebak di tempat tersebut Di dalam perjalanan kalian akan menghindari para polisi yang telah melakukan investigasi Misi kalian di dalam game Mental Hospital 6 ini adalah menemukan jawaban yang terjadi di rumah sakit jiwa Santa Monica tersebut Dan tentunya menyelamatkan teman kalian Agar dapat terus bertahan hidup Kalian akan menggunakan kamera untuk mengatasi tempat yang gelap Kalian juga harus menghindari serangan dari berbagai monster atau hewan buas Menyelesaikan berbagai teka-teki dan pastinya mendapatkan bukti atau rekaman dari tempat tersebut Mod pada game ini membuat kalian dapat mainkannya secara gratis dan full offline Lock Quest Dalam game ini kalian akan berperan sebagai laki-laki bernama Lock Dalam misi mempertahankan tempat tinggal dari invasi pasukan Clockwork Yang dipimpin oleh Lord Agony yang jahat Kalian akan berperang tanpa henti hingga 75 hari bahkan lebih Dalam lokasi-lokasi yang unik dengan menyusun menara atau tembok pertahanan Jebakan dan serangan-serangan khusus yang dapat kalian buat sesuka hati kalian Ketika pertarungan telah dimulai, kalian juga dapat menggerakkan karakter untuk memperbaiki tembok atau turret yang rusak Atau bahkan menyerang musuh Nikmati solusannya permainan dengan soundtrack kelas 1, grafik piksel dengan resolusi tinggi dan hal menarik lainnya And by the way, game ini juga rilis di PS4 loh Pada game Lock Quest Mode ini, kalian tidak hanya dapat memainkan game ini secara full atau gratis ya Kalian juga tidak akan terganggu oleh suatu iklan di sela permainan Kalian juga dapat memainkan Needless Mode atau Antonia Defense Dimana kalian akan mempertahankan kerajaan dari serangan tiada hentinya Atau bisa dibilang survival mode gitu ya So, bukalah rasanya-rasanya dari Kingdom Force dan Action Race melalui kisah yang mengaksikan dari para karakter pada game ini Spongebob Moves In Mungkin kalian adalah penggembar salah satu kartun dari Nickelodeon ini Dengan ciri khas kuning dan tawanya yang lucu, membuat semua orang menyukai karakter Spongebob ini Spongebob Moves In merupakan permainan dengan genre simulasi building Dimana kalian akan membangun kota tempat tinggal para hewan di dalam air Dari titik 0 hingga menjadi tempat yang paling digemari Bercerita di awal kedatangan karakter utama yaitu Spongebob di sebuah kota bernama Bikini Bottom Dengan populasi yang sangat sedikit Kalian akan membangun sedikit demi sedikit fasilitas dan tempat tinggal di Bikini Bottom Seperti Krustikrop, Rumah Patrick, Sandy, dan warga lainnya Tentunya tidak hanya membangun fasilitas, kalian juga harus menurut semua permintaan penduduk Seperti membuat Krabby Patty, Bertanam, dan sebagainya Mode pada game ini membuat kalian mendapatkan uang berkali-kali lipat di saat melakukan pembelian Jadi belilah sesuatu sebanyak mungkin Merupakan sebuah permainan di PC dan PS4 Dengan genre action RPG yang dibelut dengan mekanisme strategi Yang membuat kalian harus berpikir terlebih dahulu Untuk menentukan musuh Karena mereka selalu menyerang serentak yang tidak dapat kalian elakkan Kalian akan berperan sebagai dukun atau necromancer Kalau kalian pemain losaga pasti kalian tahu dengan nama ini Yang dapat menghidupkan makhluk apapun yang telah meninggal Seperti musuh yang telah kalah atau sekedar mayat hewan pun Dapat kalian hidupkan kembali Dan pasti makhluk yang telah dihidupkan tersebut atau undead Dapat membantu kalian dalam pertempuran Jadi pada game Undead Horde ini Kalian adalah seorang penjahat yang akan meruntuhkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Valadin Kalian akan memberontak dan membebaskan para undead yang telah mereka tahan Kontrol di dalam game ini cukup smooth Dengan dukungan gamepad tentunya Jadi bagi kalian yang punya controller Lebih enak kayaknya menggunakan kontrol aja untuk bermain game ini Kalian dapat mengarahkan setiap undead untuk menyerang atau melindungi Menyerang pemukiman adalah hal yang tepat untuk mencegah musuh yang terus bermunculan Mod pada game ini membuat kalian dapat memainkannya secara gratis dan full offline So guys, itu 5 game Android Reels Blonde December Bagian pertama yang dapat kalian mainkan secara full hingga tamat pada perangkat handphone Android kalian Jadi menurutkan dari kelima game tersebut Game mana saja yang wajib untuk dimainkan dan ditamatkan Kalian bisa komen di kolom komentar ya Jadi semua game tersebut dapat kalian mainkan secara offline Dan tunggu lagi untuk December bagian keduanya Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini Like juga video ini Nanti kita akan lanjut ke bagian kedua dari December Kedepannya 5 game apa saja kayak itu Kalian tunggu aja So this is the hour of this video Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Lagi ya Karena akan selalu ada game-game menarik untuk kalian mainkan So stay cool And see ya Sampai jumpa